Nasib sial harus dialami oleh klub asal Republik Ceko, Victoria Pelzen. Setelah susah payah lolos dari babak playoff, mereka justru harus berjuang di grup neraka Liga Champions 2022-2023. Drawing fase grup Liga Champions baru saja selesai dihelat di Istanbul pada Kamis 25 Agustus 2022. Ada 32 tim yang terbagi ke dalam 8 grup yang berisikan masing-masing 4 tim. Seperti biasanya di setiap musim, pasti selalu ada grup-grup yang berisikan lebih dari 2 tim kuat atau yang sering disebut grup neraka. Di musim ini, predikat itu menjadi pemilik grup C yang berisikan Bayern München, Barcelona, Inter Milan, dan Victoria Pelzen. Dari keempat tim itu, jelas Victoria Pelzen menjadi tim yang paling tidak dijagokan lolos atau bahkan mereka malah tidak dianggap. Persaingan hanyalah menjadi milik Bayern München, Barcelona, dan Inter Milan untuk berebut 2 jatah tiket ke-16 besar. Sementara yang kalah harus turun kasta ke Liga Eropa. Pelzen yang menempati pot 4 memang hanya bisa pasrah ketika nama mereka menjadi yang terakhir keluar dari mangkuk undian. Mau tak mau, Pelzen kini harus menghadapi persaingan panas di grup C. Menariknya, para pemain Victoria Pelzen yang ikut menyaksikan acara pengundian itu, langsung memasang reaksi beragam setelah tahu mereka akan berhadapan dengan 3 tim besar Eropa di grup neraka. Yang pasti, semuanya kompak berteriak ketika undian selesai. Entah harus senang atau sedih, karena mereka harus bertemu dengan Bayern München, Barcelona, dan Inter Milan. Bahkan, dalam video yang beredar, ada salah satu staff yang garuk-garuk kepala karena saking terkejutnya mereka masuk grup neraka. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter at FC Victoria Pelzen, ada pemain yang sedang menggendong anaknya dan berkata akan bertemu dengan pemain top seperti Robert Leondoski, Sadio Mane, dan Romelu Lukaku. Kami tunggu kalian semua di Dusan Arena, at FC Bayern München, at FC Barcelona, dan at Inter Milan. Ujar akun Twitter Victoria Pelzen. Perjalanan Victoria Pelzen untuk menembus putaran final Liga Champions musim ini terbilang tidaklah mudah. Setelah menjuarai Liga Ceko musim 2021-2022, mereka memulai perjalanannya di Eropa pada babak kualifikasi kedua, dan berhasil menang dengan skor 7-2 atas HJK Helsinki. Berlanjut ke babak ketiga, Pelzen berhasil menyingkirkan tim kejutan musim lalu FC Sheriff Tiraspul dengan agregat 4-2. Sampai di babak playoff, Pelzen dihadapkan dengan lawan sulit saat mereka bertemu dengan wakil Azerbaijan Karabakh FK. Meski sempat terseok-seok, namun akhirnya Pelzen berhasil menyingkirkan Karabakh dengan agregat 2-1. Usai lolos ke putaran final, sayangnya Dewi Fortuna benar-benar meninggalkan Victoria Pelzen. Setelah susah payah lolos ke babak 32 besar, mereka justru tergabung di grup neraka bersama dengan Bayern München, Barcelona, dan Inter Milan. Barcelona adalah juara 5 kali di ajang tersebut. Sedangkan Bayern München memiliki 6 gelar sekaligus anggota klub elit yang sudah memiliki UFA Batch of Hunter. Sementara Inter Milan merupakan klub besar Italia yang juga memiliki 3 gelar juara Liga Champions. Meskipun bukan hal yang mustahil, namun lolos ke babak 16 besar Liga Champions akan terasa sangat berat bagi Victoria Pelzen. Jika melihat dari profil tim, Victoria Pelzen merupakan klub sepak bola yang saat ini bermain di kasta pertama Liga Ceko. Pertama didirikan di tahun 1911, sejauh ini klub yang berbasis di kota Pelzen Ceko itu telah memenangkan 6 gelar Liga Domestik. Jika berbicara tentang kedalaman skuad, mungkin tidak banyak ditemukan nama-nama yang familiar di telinga. Meski begitu, Victoria Pelzen memiliki banyak pemain lokal asal Ceko di skuad mereka. Selain itu, para pencetak gol mereka di Liga Champions musim ini bisa dibilang cukup merata. Tentu, patut dinanti apa yang bisa dilakukan oleh Victoria Pelzen di grup neraka Liga Champions musim ini.